Terima kasih. Saya kata, kami sudah mengolah dari mulai tahun 2006. Sampai saat ini masih alhamdulillah eksis di bidang seni budaya karipan lokal. Yang didalamnya beberapa bentuk seni yang diolah oleh Sanggara Sakata itu, dantaranya ada seni tari, ada seni karawitan, olah vokal, dan seni-seni peran. Di Sanggara Sakata itu, di samping pembelajaran dulu pengembangan dan pelestarian. Yang kesananya pembentukan-pembentukan yang baru inovasi, yang masih baru. Dan Sanggara Sakata ini juga mempunyai siswa yang bisa dikatakan, kalau dulu siswa itu masih banyak, hanya kemarin terkendala dengan COVID-19. Maka sekarang siswa kita hanya tinggal 70. Dengan kondisi sekarang, memang anak muda itu banyak gengsinya. Terutama untuk mempelajari seni-seni tradisi. Kami takut, takut jati kasih Liku Junti. Kalau sudah jati kasih Liku Junti, budaya kita akan hilang. Karena budaya sekarang menjadi budaya-budaya yang sifatnya budaya medsos. Tapi Alhamdulillah, dari sekian banyak, ada masih ada anak-anak muda yang masih animonya sangat tinggi. Masih peduli terhadap budaya-budaya karya prawokal. Masih ada yang masih mau berlatih tari tradisional. Namanya tari itu tradisi semua. Di Jawa Barat, identiknya masyarakat kenalnya tari Jaipongan. Bapak Jaipongan ini salah satu tarian yang berkembang di Jawa Barat di tahun 75-an. Yang kemudian itu dikreasikan atau dikreatorkan oleh seorang seniman yang sangat populer, yaitu Bapak Gugum Gumira. Jaipongan juga diambil dari suara kenang, Jaipong, Jaipong. Kalau yang namanya Jaipongan, oh itu ada silatnya, ada ketuk tilunya, ada tayubannya. Karakter di sini, Jaipongan itu hanya karakternya gagah, yang utamanya ada power, kekuatannya. Sementara tarian yang menjadi karuhun atau tarian yang menjadi keturunan, yaitu tarik klasik. Mengapa tarian klasik tidak begitu banyak mengenal? Karena tarik klasik itu dikembangkannya hanya di sekolah. Jarang-jarang di sangar-sangar pun di kota Bandung bisa dikatakan hanya sedikit yang melestarikan tarik klasik. Yang jelas di sini sangat beda antara klasik dengan Jaipongan, karena kalau klasik itu menjadi karakter. Biasanya di dalam tarian klasik itu ada tarian-tarian yang bertematik. Kayak temanya yang binatang, ada temanya manusia, ada temanya hujan, itu bertema semua. Klasik tidak bisa sembarangan orang menarikan, karena tadi itu berangkatnya dari karakter, dan mempunyai patokan tertentu. Kalau Jaipongan bisa dikatakan siapa saja bisa. Mengapa? Karena Jaipongan itu memang gerakan-gerakan peniruan. Yang penting kan itu suara, asal suara genangnya saja enak, sudah bisa Jaipongan. Dan Jaipongan itu bisa dikatakan spontanitas dan juga bebas. Maka orang klasik pasti bisa Jaipongan. Tapi orang Jaipongan belum tentu bisa klasik. Semua para seniman, baik seniman yang sudah mempunyai nama, ataupun seniman-seniman yang baru. Jadi itu ada harapan-harapan ingin sinergisitas antara pemerintah dengan pelaku-pelaku seni. Karena di sini yang paling lambat berkembangnya adalah kesenian-kesenian tradisional. Karena tanpa pemerintah seni itu tidak akan berkembang. Jadi kini kami ya sekali lagi mengharapannya ada kesenian-kesenian antara pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat pelaku-pelaku seni, supaya seni itu tidak hilang. Kata bahasa Sundanya, jati kasih lihku junti. Kesenian orang lain dipelihara, tapi kesenian sendiri ditinggalkan. Terima kasih.